selamat menikmati mengenai penggunaan template template untuk tugas akhir baik skripsi, disertasi ataupun tesis disini sudah disediakan oleh IPB mengenai formatnya dimana teman-teman bisa akses silahkan teman-teman masuk ke simak tinggal klik saja simak.ipb.ac.id kemudian login disini di dalam di menu PPKI silahkan pilih menu PPKI ini dan disini ada panduan pemakaian Mendeley dan Zotero ini untuk daftar pustaka memudahkan kita agar daftar pustakanya konsisten untuk teman-teman yang belum bisa menggunakan Mendeley di video saya sebelumnya sudah dijelaskan juga tutorialnya gitu ya bagaimana mulai dari menginstall sampai menggunakannya kemudian disini juga ada panduan penulisan karya ilmiah ini PPKI yang final PPKI yang terbaru bisa di download teman-teman disini aturannya kemudian untuk CSL IPB ini untuk link IPB di dalam Mendeley jika di Mendeley teman-teman belum ada format IPB yang terbaru itu bisa di download disini kemudian dimasukkan ke dalam Mendeley setting di Mendeley kemudian disini template tugas akhir ada template tugas akhir ada kebetulan saya di program magister jadi disini adanya template TA program magister nah jika teman-teman S1 berarti disini ada template program skripsi begitu pun dengan teman-teman S3 disini nanti akan tersedia template TA program dokter kemudian tinggal di download saja nah ini formatnya kita buka ya ini template-nya jadi IPB sudah menyediakan template yang paling terbaru untuk penulisan tugas akhir disini teman-teman bisa mudah gitu ya tinggal edit saja misalnya judulnya apa nama penulisnya nah kalau sudah seperti ini jadi teman-teman tinggal fokus aja untuk memikirkan substansinya gitu untuk masalah format dan lain sebagainya ini sudah dibuatkan oleh IPB nah termasuk bagaimana mengedit judul ya subab seperti ini juga sudah disiapkan oleh IPB sudah sangat sudah sangat praktis sekali jadi kita tinggal memikirkan substansinya aja begitu pun dengan daftar pustaka ya ini sudah di sudah di format sama IPB jadi ketika kita disini masukkan daftar pustaka gitu ya misalnya di di metode deh misalnya ya di metode kemudian hasil apa namanya kutipan dari siapa namanya misalnya reference kemudian insert citation misalnya crashwell kita akan masukkan crashwell disini insert citation kemudian crashwell nah research design crashwell 2016 ya teman-teman kita cek sekarang di daftar pustaka nih dia sudah ada ya crashwell research design Yogyakarta Pustaka Pelajar disini juga sudah menggunakan format PPKI gitu jadi template ini sangat memudahkan kita ya apalagi kalau misalnya tidak ada ini kita akan untuk masalah formatnya saja kita akan pusing gitu ya kalau ini kita tinggal memikirkan substansinya aja jadi tinggal tinggal di edit edit aja lampiran pun kalau mau ditambah juga bisa gitu ya lampiran tabel gambar dan itu sudah di format juga oleh IPB tim dari IPB itu teman-teman semoga bermanfaat cukup sekian video kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax